Disampaikan bahwa terhadap vaksin Sinovac, sungguhnya itu juga bagian daripada berita gembira atas vaksin Sinovac yang telah diputuskan oleh WHO, yang sudah bisa di-approve dan disepakati oleh pemerintah Saudi. Namun saya kira bukan sekitar vaksin yang akan dipersoalkan dalam keberangkatan. Apakah setelah divaksin itu juga nanti pemerintah Saudi membebaskan begitu saja ataukah masih ada protokol yang lebih ketat lagi bahwa kedatangan jamaah harus melalui karantina-karantina lebih dahulu. Dan ini juga barangkali tidak mudah untuk bisa diterima oleh sekenap calon jamaah. Karena kalau karantinanya masih dalam sehari dua hari tidak apa-apa. Kalau sampai yang kita mendapat info sampai tujuh hari, nah ini juga menjadi pertimbangan pemerintah terhadap pengiriman jamaah itu sendiri. Selanjutnya saya ingin ke Kang Aceh terlebih dahulu, apakah mungkin ada upaya dari DPR sendiri khususnya Komisi 8 terkait dengan mungkin untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar jemaah haji dari Indonesia diperbolehkan untuk berangkat ke Tanah Suci di tahun 2021 ini? Pertama yang harus kami sampaikan bahwa belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan kuota haji yang diperuntukkan bagi seluruh negara-negara yang mendapatkan akses untuk memerangkatkan calon jamaah hajinya. Jadi selama ini kan kita mendengarkan kabar hoax di mana-mana bahwa katanya Indonesia tidak bisa memerangkatkan haji karena tidak mendapatkan kuota. Jadi saya sampaikan bahwa belum ada pernyataan resmi sedikitpun dari pemerintah Arab Saudi tentang pembagian kuota bagi negara-negara muslim yang memerangkat haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi hanya menyampaikan bahwa kemungkinan akan tetap dilaksanakan ibadah haji tahun ini. Tetapi tentang persyaratan-persyaratan, berapa kuota yang diterikan kepada setiap negara, itu belum ada sama sekali pernyataan itu. Oleh karena itu yang kedua, tentu ini berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kami Komisi 8 sebetulnya sudah beberapa kali dan bahkan saya kira di Komisi 8 sudah ada panitia kerja khusus yang membahas tentang biaya penyelenggaraan kepada haji termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama memberikan masukan kepada Kementerian Agama dan termasuk kami pun juga mengunjungi dan melakukan lobby terhadap misalnya kedutaan Arab Saudi di Indonesia agar haji bisa ada kepastian. Tapi kita harus memahami bahwa pemerintah Arab Saudi pun tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu hingga saat ini belum ada keputusan tentang kepastian bagi kuota haji. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Koyrizi yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Pak Koyrizi, seperti apa Anda melihat terkait dengan Indonesia yang mungkin hingga saat ini belum mendapat kepastian begitu ya terkait dengan pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci di tahun 2021 ini namun di sisi lain kita juga mendapatkan kabar gembira terkait dengan vaksin Sinovac yang digunakan di negara kita yang baru saja diuprof oleh WHO. Baik, terima kasih. Selamat siang. Bang Aceh, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Terus ini. Baik, Mbak, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Gajili sebagai Komisi 8 itu adalah kesimpulan atau kesepakatan yang sudah kita diskusikan panjang. Apa yang kita lakukan tentu sudah menurut kami, Kementerian Agama, cukup maksimal. Tetapi ya itulah kemampuan yang bisa kita lakukan. Kami melakukan apa yang kami lakukan itu berdasarkan Undang-Undang 8 2019. Tapi begitu kita bicara tentang MOU, tentang Kalimah Tulkad, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Arab Saudi. Siapa boleh datang, siapa tidak boleh datang, siapa tidak boleh masuk, siapa tidak boleh masuk, itu kan kewenangan mereka. Sebagaimana orang akan berkunjung ke Indonesia. Ketika Indonesia tidak mengijitkan masuk, kan tidak bisa masuk. Nah, inilah problem kita hari ini sebagaimana dikatakan Kang Aceh tadi. Kita sudah melakukan segala hal. Tetapi berpulang ketika kuota itu belum kita dapatkan, maka ada yang tidak bisa kita finalisasi. Ada yang kita tidak bisa selesaikan. Apakah kuota ini hanya Indonesia? Tidak. Semua negara yang mengirimkan jemaahnya bahkan sampai hari ini belum ada. Belum ada satu negara pun yang mendapatkan kuota, menandatanganin MOU, bahkan mendapatkan protokol-protokol penyelenggaran haji. Ya, kira-kira begitu, Pak. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.